Presiden Persija ambil alih tanggung jawab imbas lima laga tidak menang, pasrahkan ke manajemen. Presiden klub Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, tak lepas tangan dengan kegagalan timnya meraih kemenangan dalam lima laga terakhir di BRI Liga 1 2023 per 2024. Ia siap bertanggung jawab, dari lima pertandingan terakhirnya, Persija cuma bisa bermain imbang tiga kali dan dua laga lagi berakhir dengan kekalahan. Persija terakhir kali mendapatkan kemenangan pada tanggal 4 Agustus tahun 2023 dalam laga pekan ke-6 saat bertandang ke markas PSS Sleman. Hasil pertandingan kemarin meninggalkan kekecewaan bagi kita semua. Kegagalan untuk menghentikan rangkaian hasil buruk yang diperoleh Persija tentu memberikan kesedihan yang cukup mendalam, terutama bagi The Jakmania, tulis Mohamad Prapanca. Penampilan tim yang tidak sesuai dengan harapan dan hasil buruk yang didapat telah menyadarkan kita bahwa harus ada perbaikan yang segera dilakukan. Perbaikan kinerja dari seluruh unsur yang ada di dalam klub Persija, baik pemain, staff pelatih, dan juga manajemen. Sebagai presiden klub, tentu saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk ini. Oleh karena itu, saya menyerahkan segala keputusan kepada manajemen Persija. Apapun keputusan yang nantinya diambil oleh direksi Persija terkait dengan kinerja tim musim ini, saya siap menerimanya. Lanjutnya. Di akhir pernyataannya, Mohamad Prapanca meminta maaf kepada supporter Persija. Ia juga memohon agar para pendukung Macan Kemayoran percaya bahwa manajemen akan mengambil tindakan terbaik demi tim. Bagi pendukung kami tercinta, The Jakmania, mewakili tim, saya memohon maaf atas rangkaian hasil yang mengecewakan ini. Percayalah jika manajemen Persija akan melakukan tindakan apapun yang dirasa perlu dan tepat untuk memperbaiki kinerja tim dan mengembalikan Persija di track yang seharusnya, tulisnya. Ferrari yakin Persija Jakarta segera setop puasa kemenangan. Back muda Persija Jakarta, Mohamad Ferrari kembali hadir di lini pertahanan Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung pada Laga Pekan ke-11 Liga 1 2023-24 di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Sabtu malam tanggal 2 September lalu. Sebelumnya, Ferrari absen dalam tujuh laga terakhir Persija karena mengikuti pendidikan kepolisian. Terakhir kali back kelahiran Jakarta itu tampil memperkuat macan kemayoran saat bertandang melawan Persikabo 1973 tanggal 9 Juli. Saat ditanya mengenai dirinya yang langsung dipercaya pelatih Persija, Thomas Doll untuk bermain sejak menit awal, Ferrari merasa bersyukur. Tapi ia tidak bisa menutupi kekecewaannya karena gagal memberikan 3 poin untuk tim ibu kota. Saya bersyukur langsung mendapat kepercayaan oleh pelatih Thomas Doll untuk bermain. Tapi sangat disayangkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan kami semua, ujar Ferrari. Dengan hasil imbang yang diraih kini Persija berada di urutan 11 kelasemen Liga 1 2023-24 per tanggal 2 September tahun 2023. Ferrari menyebutkan bahwa saat ini semua ingin keluar dari situasi yang tidak baik. Pemkot Bekasi tak akan keluarkan izin pertandingan Persija dengan tensi tinggi. Pemerintah kota Pemkot Bekasi tidak akan mengeluarkan izin penggunaan Stadion Patriot Chandrabaga untuk pertandingan dengan tensi yang tinggi seperti saat menjamu Persib Bandung. Hal tersebut menyusul kericuhan yang terjadi pasca pertandingan Persija Jakarta dengan Persib Bandung, pada Sabtu tanggal 2 September tahun 2023. Tidak hanya itu saja, kericuhan pendukung Persija Jakarta juga terjadi saat macan kemayoran bertanding menghadapi Arema FC pada tanggal 20 Agustus tahun 2023. Wali kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono memerintahkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora, untuk mengevaluasi pertandingan Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandrabaga. Kita akan mengevaluasi seluruh pertandingan Persija Jakarta di Stadion Patriot Chandrabaga, kata Tri, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Sementara itu, Kadispora Kota Bekasi, Ahmad Zarkasi, menegaskan bahwa tidak akan memberikan izin pertandingan kembali Persija Jakarta untuk pertandingan dengan tensi tinggi. Untuk pertandingan Persija Jakarta dengan tensi tinggi, kami tidak akan izinkan kembali, tegas Zarkasi. Tidak hanya itu saja, Polres Metro Bekasi Kota juga akan mengevaluasi terkait pengamanan pertandingan Persija Jakarta di Kota Bekasi. Ex-Ko PSSI minta Viking dan Dejakmania rekonsiliasi perdamaian buntut rivalitas yang kembali memanas setelah Persija VS Persib. Anggota Komite Eksekutif Ex-Ko PSSI, Arya Sinulinga, meminta supporter Persib Bandung, Viking dan Bomber, serta pendukung Persija Jakarta, Dejakmania, untuk melakukan rekonsiliasi. Arya menginginkan Viking dan Bomber untuk berdamai dengan Dejakmania hingga ke akarnya buntut kembali memanasnya rivalitas antar supporter pasca Persib berhadapan dengan Persija Jakarta di BRI Liga 1 2023-2024. Di media sosial, beredar video bentrokan antar supporter Persija di luar Stadion Patriot. Selain itu, juga viral seorang penonton yang diduga supporter Persib dikeroyok oleh Dejakmania. Sejak pagi ini, kami sudah berkoordinasi dengan Viking dan Bomber dengan Dejakmania. Kami meminta supaya dilakukan pertemuan dan rekonsiliasi secepatnya di akar rumput, ujar Arya. Arya menekankan rekonsiliasi antar fans Persib dengan fans Persija perlu menyentuh akar rumput hingga koordinator wilayah Korwil di daerah perbatasan Jawa Barat atau Bandung dengan Jakarta. Rekonsiliasi sampai di level akar rumput, khususnya di daerah Korwil perbatasan 4 supporter Persib dengan Persija. Langkah ini dilakukan sebab kami percaya bahwa teman-teman di elitnya supporter itu oke, imbu Arya. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll peringatkan klub-klub Indonesia agar tak tiru Liga Arab Saudi Thomas Doll peringatkan klub-klub Indonesia agar tak tiru Liga Arab Saudi dalam mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Belakangan memang banyak pemain top Eropa yang meniti karir di kancah sepak bola Arab Saudi karena tawaran yang menggiurkan. Saya pikir kita semua terkejut dengan apa yang terjadi pada saat ini, sangat-sangat banyak pemain. Maksud saya, ketika pemain berusia 26-27 tahun, beberapa tahun lalu kamu tidak akan berpikir untuk pergi ke Liga Arab, kata Doll pada konferensi Pers. Banyak yang beranggapan bahwa langkah seperti itu akan meningkatkan kualitas Liga, seperti halnya di Indonesia. Namun, Thomas Doll menyarankan agar klub-klub Indonesia tak meniru langkah Al-Nasr dan tim-tim Arab Saudi lainnya. Doll mengatakan Liga 1 harus bersinar di mata dunia dengan cara sendiri. Cukup mendatangkan pemain asing berkualitas, pelatih berusia 57 tahun itu yakin kualitas Liga 1 akan menanjak. Dan ini juga sangat baik untuk sepak bola Asia. Saya pikir Liga Indonesia tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh sepak bola di Saudi. Kita harus memainkan Liga kita sendiri. Kita juga berusaha membawa pemain asing yang bagus di Liga ini. Jelas Doll. Akhirnya, Thomas Doll izinkan seluruh pemain persija ke timnas Indonesia, Sinta Eeyong dan Erik Thohir auto lega. Pelatih Sinta Eeyong dan Ketua Umum PSSI Erik Thohir bakal lega karena juru taktik persija Jakarta, Thomas Doll memastikan bakal mengizinkan seluruh pemainnya untuk dipanggil ke skuad Garuda. Diketahui, timnas Indonesia senior dijadwalkan bakal menjalani pertandingan FIFA Match Day September tahun 2023 ini. Skuad Garuda bakal menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya pada tanggal 8 September tahun 2023 mendatang. Tak hanya agenda timnas senior, pelatih Sinta Eeyong juga akan disibukkan dengan agenda timnas Indonesia U23 yakni di ajang kualifikasi Piala Asia U23-2024. Di ajang ini, skuad Garuda muda tergabung dalam grup K, pelatih asal Korea Selatan itu tentu butuh penggawa-penggawa terbaik. Di mana untuk ajang FIFA Match Day ada slot 24 pemain. Sementara untuk timnas U23 bakal dipanggil 27 pemain. Khusus untuk Persija, Sinta Eeyong memanggil 7 pemain untuk timnas senior dan timnas U23. 6 pemain dipastikan akan memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Donitri Pamungkas, Rayhan Hanan, Ilham Ryo Fahmi, Akbar Arjun Syah, dan Witan Sulaiman. Sementara di timnas senior, ada nama Aji Kusuma yang bergabung untuk menghadapi Turkmenistan di laga uji coba internasional FIFA Match Day September. Tentu kami siap melepas pemain ke timnas Ujar Thomas Doll. Selamat menikmati. Terima kasih.